Halo selamat pagi masih ini Indonesia Morning Show dan sudah hampir jam 7 pagi saat ini berarti waktunya kita melihat dan memantau kondisi lalu lintas terkini menggunakan aplikasi Waze. Pertama-tama yang kita tuju adalah kawasan di Tol Wiyotowiono untuk Anda dari arah cawang ya yang menuju ke Jalan Pramuka Pemuda ini dia kondisi lalu lintas di Tol Wiyotowiono 43 km per jam jadi masih ramai lancar tapi kondisi itu tidak berlaku di Jalan Bekasi Timur Raya ya yang menuju ke perempatan Tol Wiyotowiono disitu kecepatan 5 km per jam. Saya majukan lagi ke arah ini dia ke arah pemuda di Jalan Pemuda Flyover Ahmad Yani disitu juga bisa Anda lihat di sepanjang Jalan Pramuka dari era pemuda 6 hingga 7 km per jam kecepatan yang bisa Anda pacu. Beralih ke Jakarta Selatan kali ini pinggiran Jakarta Selatan tepatnya di Ciledug Raya kondisi Ciledug Raya sama seperti kemarin tampaknya sepanjang Jalan Ciledug Raya di depan Universitas Budi Luhur kecepatan disitu hanya 9 km per jam cukup panjang dan memasuki kawasan Pondok Pinang Ciputat Raya disitu masih terpantau ramai lancar. Ini dia di belakang saya 23 km per jam lalu dari arah Pondok Indah 18 km per jam sepanjang Jalan Arteri Pondok Indah. Nah itu dia kondisi lalu lintas di beberapa kawasan di Jakarta sudah mengular dan tampaknya Anda sudah harus siap-siap untuk segera berangkat beraktivitas ya. Dan untuk terus mengetahui kondisi lalu lintas terkini paling update Anda bisa berikut Anda ikutan caranya seperti apa download way secara gratis melalui smartphone Anda melalui Google Play atau di App Store dan bergabung bersama Net di Team Net Traffic.